Ikuti kami ya Sobat Lisa Ini masih di jalan Mau di kebun jambu Tahap pengurangan daun-daun dan buah-buah yang masih kecil Lihat kanan kiri perkebunan semua Sobat Lisa Pohon-pohon jambu semua, jambu air Dan kita sendiri naik motor Sobat Lisa Kita bekerja disini dikasih motor Buat tumpakan kita bekerja di ladangnya Ini kawan, ladangnya bos kita Dan ini juga sangat luas sekali kawan Jadi lumayan banyak kebunnya bos kita ini Terus jangan kemana-mana tetap pantau channel ini Jangan lupa subscribe, like dan komennya ya Sobat Lisa, ini kawan kita Assalamualaikum sahabat Lisa Apa kabar? Selamat datang di Lisa TKI Taiwan Beginilah sahabat Lisa Cara memetikin buah-buah atau mengurangin Bunga-bunga yang untuk menjadikan buah ya Begini caranya sahabat Lisa Lihat sendiri Ini dibuang Soalnya panas, terlalu panas Kalau yang kena sinar matahari itu Berarti kita untuk dibuang ya Kalau di bagian dalam terus Susah untuk membungkus juga Dia dibuang sahabat Lisa Carinya yang benar-benar bisa untuk dibungkus Gampang dibungkus Dan di posisi yang tepat lah intinya Sahabat Lisa Jadi begitulah caranya Ya gak tau ini banyak sekali soalnya Kita aja bingung sahabat Lisa Yang udah sering berhari-hari bekerja kayak gini Kalau misalkan daun-daun dan bunga-bunganya Yang untuk menjadikan buah ini banyak sekali kayak gini Kita juga bingung untuk memetikinya Dan asal cepat sajalah Dibikin singkat saja kita Yang penting jangan ditau Yang penting ada sisa untuk Dijadikan buah untuk dibungkus Sahabat Lisa Dan cuacanya juga Alhamdulillah panas sekali Dan bisa untuk menjadikan kulit kita menjadi hitam Ya beginilah lah sahabat Lisa Namanya bekerja di kebunan Kalau dinginnya kedinginan Hujan-kehujanan Dan panas-kepanasan sahabat Lisa Masih tetap bersama kami nih sahabat Lisa Ini teman saya Dia orang Lampung Namanya Mister Awan Dan ini juga sahabat Lisa Dari karyawan Taiwannya sendiri Itu dia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!